Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J alias Brigadir Nofridansyah Yosua Huta Barat, mengatakan dirinya tak pernah mendapat cerita mengenai ancaman pembunuhan yang didapat anaknya tersebut. Hal itu menanggapi apa yang tengah beredar di pemberitaan mengenai Brigadir J yang mendapat teror ancaman pembunuhan sejak Juni lalu. Samuel mengatakan selama bekerja menjadi ajudan kardifur pampolari nonaktif irjen Ferry Sambo di Jakarta, Brigadir Yosua tak pernah menceritakan apapun mengenai keluhannya selama bekerja. Brigadir J kerap kali membagikan cerita kebaikan-kebaikan keluarga Ferry Sambo. Samuel menduga Brigadir Yosua tidak menceritakan ancaman pembunuhan karena tak mau membebani pikiran orang tua. Namun Brigadir Yosua memang sempat bercerita kepada pacarnya, Vera Maretta Simanjuntak, soal dugaan ancaman pembunuhan sejak Juni hingga sehari sebelum meninggal pada Kamis 7 Juli. Hal ini dikatakan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak yang membenarkan cerita itu diungkapkan Brigadir Yosua atau Brigadir J kepada Vera. Kamarudin mengungkapkan ancaman pembunuhan itu membuat Brigadir Yosua tak tenang hingga mengucapkan kata-kata perwisahan kepada Vera. Selain kata perwisahan, Brigadir J juga minta maaf dan minta Vera untuk mencari pria lain. Atas ancaman tersebut, Kamarudin merasa janggal jika Brigadir Yosua atau Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap istri Kadif Ramopoli, Donaktif Irjen Ferry Sambo Putri Candrawati, seperti yang dituliskan oleh polisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!